Pasti kalian pernah berpikir kalau seorang presiden itu punya kehidupan yang sangat mewah dan apa aja bisa dia miliki dengan mudah tapi tidak dengan presiden yang satu ini Jose Mujica, 87 tahun, seorang presiden Uruguay yang menjawab berwadah tahun 2010 sampai dengan 2015 dia mempunyai gaya hidup yang sangat sederhana saking sederhananya dia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia dia menyumbangkan 90% gajinya untuk warga miskin di negaranya selama menjabat sebagai seorang presiden dia tidak mau tinggal di stana kepresidenan dia lebih memilih tinggal di rumah sederhananya bersama ikutinya pada saat dia menjawab presiden 2010 dia melaporkan harta kekayaan yang hanya 1,800 USD atau setara dengan 17,4 juta rupiah keputusan yang diambil oleh Mujica membantu orang yang kurang mampu dan menyumbangkan 90% gajinya karena dia pernah mengalami hal yang sulit semasa dia masih kecil saat dia berusia 5 tahun ayahnya meninggal dalam kondisi keluarganya yang kesulitan ekonomi jadi dia harus bekerja dan membantu ibunya mencari nafas masa dia kecil